Rita terbaru Agustus 2016, dua tim peserta cabang sepak bola putra di Olimpia Derio 2016, Nigeria dan Portugal. Memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah meraih kemenangan pada matai ke-2, Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Waktu setempat, Nigeria lolos setelah menang 1-0 dari Swedia. Dengan 6 poin hasil dua kemenangan, langkah mereka tidak terbendung lawan-lawan mereka di grup B, yaitu Kolombia, Swedia, dan Jepang. Tim kedua yang sudah memastikan diri lolos adalah Portugal. Sama seperti Nigeria, Selekao lolos setelah mengantongi dua kemenangan, Portugal menang 2-1 atas Honduras pada laga ke-2. Posisi mereka sudah tidak terkejar oleh Honduras dan Argentina yang masing-masing baru mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, persaingan di grup A dan grup C masih terbuka. Di grup C, Korea Selatan dan Meksiko bersaing ketat dengan mengumpulkan 4 poin setelah Meksiko menang 5-1 atas Fiji dan Korsel imbang 3-3 kontra Jerman. Di grup A, Denmark memimpin kelas main dengan 4 poin. Sementara Brazil dan Irak menempel dengan 2 poin setelah bermain imbang 0-0 di Manegar Inca Stadium, Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Jika ingin lolos, Brazil harus mengalahkan Denmark pada laga terakhir, Kamis, tanggal 10 bulan 8 tahun 2016. Mendatang hasil hari kedua cabang sepak bola putera, Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Grup A, Denmark 1-0, Afrika Selatan, Robert Skov. 69 Berhasil 0-0, Irak Grup B, Swedia 0-1, Nigeria, Sadik Umar. 40 Jepang 2-2, Kolombia, Takuma Asano. 67 Soya Nakajima, 74 Teofilo Gutierrez, 59 Hiroki Fujiharu, 65 Ben. Grup C, Fiji 1-5 Meksiko, Roy Krishna, 11 Eric Gutierrez, 48, 56, 58, 73 Carlos Saledo, 67 Jerman 3-3 Korea Selatan. Sergei Genabry, 35, 92 Hwang Hee Chen, 25 San Heng Min, 57 Suk Hyun Juni, 86. Grup D, Argentina 2-1 Aljazair, Angel Korea, 47 Jonathan Kaleri, 70 Sofiana Bendebka, 64 Honduras 1-2 Portugal. Albertelis Tobias Figuiredo, 21 Paciencia, 36. Dua tim peserta cabang sepak bola putra di Olimpia de Rio 2016. Nigeria dan Portugal, memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah meraih kemenangan pada match. Adai ke-2, Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Waktu setempat, Nigeria lolos setelah menang 1-0 dari Swedia. Dengan 6 poin hasil 2 kemenangan, langkah mereka tidak terbendung lawan-lawan mereka di grup B, yaitu Colombia, Swedia, dan Jepang. Tim ke-2 yang sudah memastikan diri lolos adalah Portugal. Sama seperti Nigeria, Selecao lolos setelah mengantongi 2 kemenangan. Portugal menang 2-1 atas Honduras pada laga ke-2. Posisi mereka sudah tidak terkejar oleh Honduras dan Argentina yang masing-masing baru mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, persaingan di grup A dan grup C masih terbuka. Di grup C, Korea Selatan dan Meksiko bersaing ketat dengan mengumpulkan 4 poin setelah Meksiko menang 5-1 atas Fiji dan Korsel imbang 3-3 kontra Jerman. Di grup A, Denmark memimpin kelas main dengan 4 poin. Sementara Brazil dan Irak menempel dengan 2 poin setelah bermain imbang 0-0 di Manegar Inca Stadium. Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Jika ingin lolos, Brazil harus mengalahkan Denmark pada laga terakhir. Kamis, tanggal 10 bulan 8 tahun 2016. Mendatang hasil hari kedua cabang sepak bola putera. Senin, tanggal 8 bulan 8 tahun 2016. Grup A, Denmark 1-0 Afrika Selatan. Robert Skov, 69. Berhasil 0-0 Irak. Grup B, Swedia 0-1 Nigeria. Sadi Kumar, 40. Jepang 2-2 Kolombia. Takuma Asano, 67. Soyana Kajima, 74. Teofilo Gutires, 59. Hiroki Fujiharu, 65. Ber, Grup C, Fiji 1-5 Meksiko. Roy Krishna, 11. Eric Gutires, 48. 56. 58. 73. Carlos Saledo, 63. Jerman, 3-3 Korea Selatan. Sergei Genabry, 35. 92. He Wang Hee Chen, 25. San Heng Min, 57. Suk Hyun Juni, 86. Grup D, Argentina 2-1 Al Jazeera. Angle Korea, 47. Jonathan Kaleri, 70. Sofiana Bendebka, 64. Honduras, 1-2 Portugal. Albertelis, Tobias Figuiredo, 21. Paciencia, 36. Ram.